Saya bertemu dengan seorang siswa yang hebat di kelas saya, ranking 1 terus, diangkat menjadi dokter. Aduh, kamu ini siswa yang ini ya, yang di kelas saya ya, yang ini-ini. Seperti saya wali kelasnya dari ke-1 sampai ke-3, di SMP 3. Seperti satu ya, tidak. Siapa yang lupa saya? Ibu sedih lahayu. Oh iya, ya Allah wabar. Padahal siswa tersebut gampang saya leluh-leluhkan, luar biasa. Hanya karakternya kepada kita. Ya saya nggak tahu lagi bahwa itu. Nah, dengan siswa yang tadi, saya pergi kemanis pantai, hari mulai malam, motor saya bocor, mokok, masuk ayah. Sepanjang jalan saya melambai-lambai kendaraan, melambai-lambai kendaraan, kok dipijing. Sepanjang jalan saya melambai-lambai kendaraan. Untuk meminta bantuan, untuk meminta bantuan, gimana motor saya? Tidak ada satu orang semua yang memperkenalkan. Bahkan saya pergi, mencapai perusahaan, kok. Mobil perusahaan tidak mau membantu saya. Akhirnya adalah dua orang, anak, bujang, dengan perkenjaraan. Dilihatnya dalam gelap, dia berbalik. Saya akhirnya agak ceritakan. Eh, anak, bujang aja ini. Kenapa ini saya digimikan? Dia bilang, ini ceritakan. Iya. Kamu siapa? Bu, saya yang ini-ini dulu, yang di kelas ibu yang begini. Akhirnya saya dikeluknya. Dikeluknya dia nangis. Ibu, kenapa sampai ke sini? Ibu, kenapa? Oh, saya begini-gini cerita. Saya kejadiannya begini-gini. Yaudah, saya naik motor ibu. Ibu saya gonceng. Ibu saya gonceng. Dan motor saya didorong oleh teman saya. Jadi saya naik motor dia, sambil berwajar dengan tempatnya. Motor saya di bawah dia. Padahal jaraknya masih 10 kilo. Akhirnya saya sampai ke tempat itu. Sudah, ibu masuk penginapan. Urusan motor, urusan saya. Pokoknya ibu tahu saja motor ibu beri. Yaudah, sekali besok motor saya diatakannya. Udah bagus, udah bersih, bahkan udah di uji. Rusaknya saya balik, berurusan lagi dengan orang-orang penginapan. Berurusan lagi dengan orang-orang penginapan. Ibu, sudah diselesaikan oleh kulit ibu yang namanya. Itu luar biasa. Waduh. Jadi akhirnya saya berpikir, ternyata benar apa yang dikatakan ahli itu. Mencetak karakter, mencetak jiwa siswa yang bagus, mencetak kedisiplinan siswa yang bagus, akhirnya menjadi bagus. Tetapi mencetak siswa hanya selembar kertas, angka itu berbetul. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!